Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bahasa dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bersifat menjadi. Sukarela dan non-politis dengan semangat bineka tunggal ikat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan mengenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kemampingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakal kemulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjujung tinggi nilai-nilai luar bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyuna di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka diundang di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Menkuham Patrialis Akbar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169.